Intro Laporan terhadap pesulap merah berlanjut dengan pemeriksaan Gusam Sudin Gusam Sudin melaporkan pesulap merah terkait kasus dukaan ujaran kebencian hingga pencemaran nama baik ke polder jatim Atas laporannya itu, ia pun dijadwalkan akan diperiksa polisi pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022 Sebenarnya polisi telah memanggil Gusam Sudin untuk dimintai keterangan pada Senin 8 Agustus Namun kuasa hukum Gusam Sudin menyebutkan kelayanya saat itu berhalangan untuk hadir Akhirnya, pengacara Gusam Sudin menyangkupi akan datang pada Jumat 12 Agustus 2022 Diketahui pemanggilan ini dilayangkan Subdit 5, Cyber Detress Krimsus Polda Jatim PJSK Subdit 5, Cyber Detress Krimsus Polda Jatim Kompol Haryanto mengatakan, pihaknya akan memeriksa Gusam Sudin pada Jumat Seharusnya ia diminta keterangan pada Senin 8 Agustus 2022 kemarin Namun Gusam Sudin tak bisa hadir dan meminta pemeriksaannya untuk ditunda Hari Senin kemarin Gusam Sudin seharusnya kita periksa Dimintai keterangan sebagai pelapor Namun pengacaranya menyampaikan Gusam Sudin tidak bisa hadir Ungkap Haryanto kepada Detik Jatim Kamis 11 Agustus 2022 lalu Jadi mungkin besok Jumat dia baru bisa hadir untuk pemeriksaan Impuhnya lagi Haryanto menambahkan, pihaknya belum bisa melakukan penyelidikan lebih jauh Sebelum mendapatkan keterangan dari Gusam Sudin sebagai pelapor Setelah kami memeriksa Gusam Sudin Baru tindakan lebih lanjut apa Karena kami belum tahu Gusam Sudin sebagai pelapor Dengan barang bukti apa Alat bukti yang disampaikan Apakah memenuhi unsur atau tidak Lanjut Haryanto kala itu Sebelumnya Gusam Sudin sempat berpolemik dengan pesulap merah Pesulap merah yang tak percaya pengobatan Gusam Sudin Sempat meminta pembuktian keaslian ilmu spiritual itu Bahkan, pesulap merah pernah mendatangi padepokan Nurset sejati Milik Gusam Sudin di Blitar Kedatangan pesulap merah ke Blitar Sempat memicu cek cok dengan anak buah Gusam Sudin di padepokan Akhirnya, Gades Rijo Winangun turun tangan dan meminta KTP pesulap merah Proses ini sempat alat karena pesulap merah Awalnya enggan memberikan KTP-nya Polemik pembuktian kesaktian ini akhirnya berujung hingga laporan polisi Gusam Sudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim Atas tuduhan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian Gusam Sudin datang ke Polda Jatim bersama kuasa hukumnya Pada Rabu 3 Agustus 2022 lalu Kedatangannya tidak lain melaporkan kasus pencemaran nama baik Dan ujaran kebencian yang dilakukan pesulap merah Saat laporan, Gusam Sudin didampingi tiga kuasa hukum dan sang istri